9 Star Hegemon Body Arts Season 399, Pedang Ibu Energi pedang itu ganas, dan ombaknya sangat kuat sehingga orang tidak bisa bernapas. Long Chen terkejut dan hendak melawan ketika tiba-tiba tangan Giyok Yu Kiansui meraih lengannya dan membawanya keluar. Lihat saja, kata Yu Kiansui. Kapan? Zhu Yifeng bereaksi sangat cepat, memegang pisau panjang, menebas dengan tebasan, dengan suara keras, percikan api beterbangan, dan kemudian seperti labu yang menggelinding, ia terguncang keluar dari gerbang. Nisi, kemajuanmu terlalu lambat, lihat pedangnya. Teriakan dingin datang, seorang wanita memegang pedang emas, membawa embusan angin, dan membunuh Zhu Yifeng. Bagaimana situasinya? Long Chen tertegun. Apalagi situasinya, aku benci besi bukan baja. Orang ini malas, menolak menanggung kesulitan, dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Aneh jika dia tidak dibersihkan. Yu Kiansui sangat tenang, menatap Zhu Yifeng dia terbunuh dan melolong, tetapi wajahnya acuh-ta'acuh, seolah dia tidak terkejut. Long Chen langsung mengerti, tidak heran Zhu Yifeng memintanya dan Yu Kiansui untuk menemaninya. Emosi itu untuk memperkuatnya, dan pada saat yang sama, dia memohon padanya untuk sementara waktu. Ibu Zhu Yifeng menghunus pedang panjang, membelai dengan ganas, menyapa Zhu Yifeng secara langsung, Zhu Yifeng terpaksa berteriak, hanya menangkis, tidak melawan. Long Chen tidak bisa menahan desahan, pedang ibu ada di tangannya, dan tubuh pengembara ditebas. Setiap gerakan akan membunuhmu, dan pedang adalah serangan kritis. Diam. Ibu Zhu Yifeng tiba-tiba berteriak dengan marah, dan kemudian Zhu Yifeng berteriak. Dia terguncang oleh pedang, dan kemudian menatap Zhu Yifeng. Ada puluhan luka di tubuhnya. Meski darah meluap, jelas bahwa dia sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi meski penyanyang, luka di sekujur tubuhnya berdarah dan jubahnya bernoda merah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Zhu Yifeng berdiri dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia tampaknya sangat takut pada ibunya, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani memandangnya. Dia adalah anak kandung saya. Saya ingin mendisiplinkannya sebanyak yang saya inginkan. Saya ingin Anda berbicara lebih banyak. Ibu Zhu Yifeng memandang Long Chen dengan dingin. Ibu Zhu Yifeng, yang terlihat berusia 30-an, mengenakan pakaian yang kuat, terlihat gagah, dan wanita itu tidak boleh menjadi laki-laki. Jangan bilang itu biologis, kamu tidak bisa bertarung seperti ini di alam liar. Anda memberinya hidup, bukankah itu berarti Anda memiliki hak untuk mendominasi takdirnya? Long Chen berkata tanpa daya. Kamu siapa? Ibu Zhu Yifeng melihat ke atas dan ke bawah Long Chen, hanya untuk menemukan bahwa Long Chen adalah wajah yang aneh. Dia adalah kakak tertua yang saya kenal. Kakak tertua saya luar biasa. Dengan dia melindungi saya, saya tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menindas saya. Zhu Yifeng akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bersembunyi di belakang Long Chen, seolah-olah dia telah menemukan pendukung. Titik. Kakak laki-laki, Anda adalah pangeran yang bermartabat, Anda benar-benar mengenali kakak laki-laki Anda di luar. Apakah Anda benar-benar menjanjikan? Ibu Zhu Yifeng sangat marah. Zhu Yifeng, ibu. Jangan panggil aku ibu. Kata ibu Zhu Yifeng dengan marah. Maka kamu harus dipanggil kakak perempuan tertua. Long Chen berkata tanpa berkata-kata. Zhu Yifeng, kakak. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan kecil. Ibu Zhu Yifeng tidak menyangka Zhu Yifeng berani mengatakannya, dan dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memukul Zhu Yifeng. Senior, mengapa kamu melakukan ini? Long Chen buru-buru menghentikannya dan tidak bisa melihat Zhu Yifeng dipukuli. Bagaimanapun, dia juga akan menjadi saudara iparnya di masa depan. Apa gunanya itu? Dia menolak untuk berlatih keras, dan dia membuang-buang waktunya dengan sia-sia. Dia tidak tahu bagaimana membuat kemajuan dan membuang-buang waktunya. Lihatlah Kian Sui, betapa rajin dan pekerja kerasnya. Lihat dirimu lagi, kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Ibu Zhu Yifeng berkata dengan marah. Kamu tidak bisa hanya menyalahkan Yifeng untuk ini, mungkin juga turun-temurun. Long Chen berkata sambil tersenyum. Apakah Anda mengatakan bahwa yang mulia tidak cukup kuat? Kata Ibu Zhu Yifeng dengan dingin. Mungkin juga bersamamu. Long Chen tersenyum. Anda. Jangan terlalu serius, aku hanya bercanda. Mungkin Yifeng terlambat berkembang. Tidak ada yang bisa melihat masa depan. Mungkin Yifeng tiba-tiba tumbuh dewasa di masa depan. Long Chen tertawa. Itu benar, aku lemah sekarang. Mungkin karena kesempatanku belum datang. Dengan bantuan Long Chen untuk berbicara, Zhu Yifeng menjadi lebih berani. Apakah ini alasanmu untuk malas? Kata Ibu Zhu Yifeng dengan marah. DDD, senior, kamu tenang. Yifeng benar. Alasan mengapa yang kuat bisa menjadi yang kuat harus memiliki kesempatan untuk menjadi yang kuat. Anda tidak bisa memaksanya mati seperti ini. Anda bisa memaksanya untuk sementara waktu. Tetapi Anda tidak bisa memaksanya selama sisa hidup Anda. Lagi pula, Anda harus menempuh jalan Anda sendiri. Dan Anda hanya bisa menelan anggur pahit yang Anda buat. Setiap orang punya kesempatan dan keberuntungan masing-masing, semuanya mengikuti takdir dan tidak bisa dipaksakan. Anda mengeluh tentang kengganannya untuk membuat kemajuan dan membandingkannya dengan pangeran dan putri luar biasa lainnya. Apakah itu berarti dia juga dapat membandingkan Anda dengan dua ratu, atau dengan pembangkit tenaga listrik di atas yang mulia surgawi? Jika Anda cukup kuat, apakah dia masih perlu berlatih keras? Jadi, apa sih yang tidak bisa kita nilai dari sudut pandang kita sendiri? Setiap orang mengejar tujuan yang berbeda, dan sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Long Chen berkata sambil tersenyum. Ibu Zhu Yifeng tinggal sebentar, dia tidak pernah menyangka Long Chen bisa mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Memikirkannya dengan hati-hati, dia memang telah menganiaya Zhu Yifeng selama ini. Meskipun Zhu Yifeng sudah luar biasa, dia adalah seorang pangeran dan harus lebih baik dari yang lain. Ini adalah ketidakberdayaan keluarga kekaisaran. Tetapi ketika saya tenang dan memikirkannya, Zhu Yifeng tidak cukup baik, jadi apakah dia cukup baik sebagai seorang ibu? Memikirkan hal ini, amarahnya meredah, dan berkata kepada Zhu Yifeng, kemarilah. Zhu Yifeng bergidik ketakutan, mengira ibunya akan merawatnya, tetapi dia tidak berani datang, jadi dia harus gigih dan pindah. Melihat penampilan Zhu Yifeng yang ketakutan, jika sebelumnya, dia pasti akan lebih kesal, tapi sekarang dia memiliki jejak menyalahkan diri sendiri, dan berkata dengan lembut, Ayo, ibu sudah menyiapkan baju baru untukmu, ini buatan tangan ibu sendiri. Dibuat untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, ibu tidak akan memaksamu lagi, kamu adalah anak ibu, bukan alat yang digunakan ibu untuk mewujudkan impiannya dan membandingkannya dengan orang lain. Nyatanya, di hati ibuku, kamu selalu menjadi sumber kehidupan ibuku. Jangan membenci ibuku, oke. Petik 2 Saat dia berbicara gelombang, dia mengenakan baju baru untuk Zhu Yifeng. Zhu Yifeng belum pernah mendengar kata-kata yang begitu lembut dalam hidupnya, dan air matanya tidak dapat menahan untuk mengalir. Ibu Mata ibu Zhu Yifeng juga penuh kegembiraan. Sejak Zhu Yifeng tumbuh dewasa, jarak antara keduanya menjadi semakin lebar. Zhu Yifeng lebih takut padanya daripada mencintainya. Sekarang ibu ini, dia telah menyatukan ibu dan anak mereka. Hubungan di antara mereka ditarik kembali. Anak baik, berhentilah menangis, ini akan pergi kejamuan makan, cepat atur penampilanmu, jangan buat ayahmu tidak bahagia. Ibu Zhu Yifeng menyeka air mata Zhu Yifeng, menghiburnya, dan membantunya mengatur penampilannya. Melihat penampilan ibu dan anak Zhu Yifeng, Yukian Sui menatap kosong, sepertinya hilang dalam ingatan yang jauh. Jangan khawatir, karena Yifeng memanggilku kakak, aku pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dia akan tumbuh dewasa. Longchen menepuk dadanya dan berkata. Ibu Zhu Yifeng hendak berbicara ketika bel berbunyi. Ayo pergi, perjamuan negara akan segera dimulai. Bab 3982, letakkan hidung Anda di wajah Anda. Aula perjamuan negara terletak di aula samping di sebelah aula susaku. Meskipun merupakan aula samping, namun tetap megah dan mewah. Di pintu masuk aula utama, ada deretan pelayan istana yang cantik, yang bertugas memandu tempat duduk. Di pintu masuk, Longchen melihat banyak sosok dengan kostum berbeda. Ada begitu banyak misi asing. Tianxi, Ziting, Dongyao, Yu Ming. Teman baik, mereka semua adalah negara yang tidak bersahabat dengan kekaisaran susaku kita. Saya khawatir para pengunjung tidak baik. Yu Kian Sui melihat ke pembangkit tenaga listrik ini, coraknya berubah. Tianxi dan Ziting Longchen tahu bahwa, seperti kerajaan lain, Longchen belum pernah mendengar tentang mereka. Menurut aturan kekaisaran, misinya adalah masuk dulu, artinya membiarkan para tamu pergi dulu, baru giliran keluarga. Yu Kian Sui menghitungnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah misi dari delapan kerajaan besar, dan semuanya adalah negara yang tidak bersahabat, jadi perjamuan negara ini mungkin bukan perjamuan yang baik. Sambil menunggu, Longchen melihat pangeran tertua Zhu Yunwen. Dia menatap Longchen dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari matanya, Longchen melihat ketakutan yang mendalam. Jelas, fakta bahwa Longchen memiliki 537 kekuatan naga telah disampaikan ke telinga mereka, dan tidak ada yang berani meremehkan Longchen. Dan saya tidak tahu apakah itu karena Longchen, banyak murid kerajaan berinisiatif untuk mengobrol dengan Yu Kian Sui, meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula, tetapi mereka duduk di luar aula. Saat giliran pangeran duduk di meja, Longchen mengikuti Yu Kian Sui ke aula. Yang mengejutkan Longchen, Yu Xiaoyun, Kaisar Burung Vermilien, Kedua Ratu, dan beberapa selir telah tiba lebih awal. Setelah Longchen masuk, Jiang Huixin dan Su Lansin tersenyum dan sedikit mengangguk ke Longchen, menyapa. Longchen Longchen baru saja memasuki aula, suara kertakan gigi datang, Longchen mengikuti suara itu, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Wow, kirim anak peramal. Di tiga ribu dunia, Anda memberi saya pedang gila dan pagoda kuno guntur, sobat, apakah Anda memiliki harta lain kali ini, siap mengirim saya. Orang itu tidak lain adalah Weng Tianyao dari kerajaan Sing Ungu. Menara guntur dan pedang gila miliknya disita oleh Leilinger. Ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Longchen akan memperlihatkan bekas lukanya begitu dia muncul. Wajah Weng Tianyao tiba-tiba terdistorsi. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Ini ruang perjamuan, perhatikan kesempatannya, kamu lihat wajahmu, keriput seperti selangkanganmu, kenapa? Apakah Anda sembelit? Longchen sangat marah saat melihat Weng Tianyao sekarang, mari kita tambahkan api padanya secara langsung. Weng Tianyao sangat marah dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh seorang lelaki tua di sebelahnya. Yawur, jangan kasar. Wajah lelaki tua itu jernih, dan wajahnya ditutupi bintik-bintik penuaan. Dia terlihat tidak berbeda dari orang tua biasa, tetapi antara membuka dan menutup matanya, cahaya guntur muncul, dan sepertinya ada banyak bintang di kedalaman matanya. Dan bintik-bintik penuaan di wajahnya sebenarnya bukan bintik-bintik biasa, melainkan kumpulan rune yang tak berujung. Bintik-bintik itu terbentuk, meski terlihat gelap, tetapi mengandung kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Dari sikap hormat Weng Tianyao terhadap lelaki tua itu, terlihat bahwa identitas lelaki tua ini sangat tidak biasa. Tapi tidak peduli apa identitas lelaki tua itu, Longchen tidak repot-repot memperhatikannya, karena dia melihat sekilas Yu Qing Suan di kejauhan. Meja-meja di aula utama semuanya berbentuk persegi panjang, panjangnya empat kaki, dan keduanya duduk bersama. Di depan aula utama terdapat kursi kaisar dan para selirnya, dan di depan kursi para selir terdapat kursi para pangeran dan putri. Kursi Yu Qing Suan dekat dengan selir, dan dia tidak datang dengan pangeran dan ratu, tetapi dengan kaisar dan ratu, yang menunjukkan seberapa tinggi statusnya. Dan hanya ada dua orang di antara hadirin yang duduk sendirian di kursi, satu adalah kaisar Yu Xiao Yun, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih dengan wajah kuno. Pria tua dengan wajah kuno, sedikit bengkak, dengan kepala gemuk dan telinga besar, tetapi dengan mulut lancip, terlihat sangat aneh dan sedikit lucu. Mata Long Chen berbinar saat melihat Yu Qing Suan, dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hei, Long Chen, kursimu ada di sini. Melihat Long Chen berjalan langsung ke arah Yu Qing Suan, Yu Qian Sui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Apakah orang ini menganggap tempat ini sebagai rumahnya? Saya tidak tahu aturan sama sekali. Saudari ini, kamu lembut dan baik hati, dan keanggunanmu tak tertandingi. Bisakah Anda membantu saya? Mari kita pindah tempat duduk, oke? Long Chen berkata sambil tersenyum kepada wanita di samping Yu Qing Suan. Wanita itu juga seorang putri, yang datang bersama Yu Qing Suan. Melihat Long Chen berjalan mendekat dan berbicara dengannya, dia tercengang, matanya membelalak, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Anda tahu, ini adalah jamuan kenegaraan, dan lokasinya sudah ditentukan sebelumnya. Semua lokasi ini sangat khusus. Bagaimana Anda bisa mengubahnya secara acak? Terlebih lagi, berubah di depan yang mulia, apakah ini gila? Wajah Yu Xiaoyun suram dan dia tidak berbicara, tetapi Jiang Huixin dan Su Lan saling memandang dan diam-diam menggelengkan kepala, otak anak ini tampaknya sedikit tidak normal, tidak bisakah kamu melihat panasnya? Ini Wanita itu memandangi kaisar, lalu memandangi kedua ratu, dan berdiri tanpa sadar, melihat bahwa ratu dan keagungannya tidak berhenti. Terima kasih atas rasa terima kasih Long Chen, dan Long Chen setelah berganti posisi, dia berjalan ke sisi Yu Qian Sui. Hihi, selesaikan. Melihat wajah cantik Yu Qing Suan memerah, saya tidak tahu apakah itu malu atau cemas, Long Chen mengulurkan pantat besar dan membuat gerakan kemenangan. Pada acara-acara penting, berpakaian santai, berperilaku sembrono, dan tidak mengikuti aturan. Huff, atmosfer kerajaan Susaku dirusak oleh orang-orang sepertimu. Tiba-tiba pria tua kuno itu berkata dengan dingin. Di depan kaisar, tidak ada orang lain yang berani berbicara, tetapi lelaki tua itu mengkritik dengan kasar, dan matanya penuh dengan penghinaan. Orang tua, izinkan saya memberitahu Anda, saya bukan saya yang dulu sekarang, Anda sebaiknya tidak bersaing dengan saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Long Chen memandang lelaki tua itu dan memperingatkan. Long Chen, itu Tuan Sun. Yukingsuan buru-buru berkata kepada Long Chen, membangkitkan identitas lelaki tua itu. Apa itu cinta? Saya tidak peduli. Saya hanya ingin duduk di meja dengan istri saya. Apakah itu ilegal? Long Chen dengan tegas menatap lelaki tua itu dan berkata gelombang Anda tidak melanggar hukum, tetapi menghancurkan kesopanan, kebenaran, integritas, mengganggu aturan penguasa dan menteri, melanggar aturan, di usia muda, lakukan tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua dan menghormati penguasa, dan tidak tahu apa itu rasa malu. Bagaimana Anda bisa membicarakannya di sini? Orang tua itu berkata dengan dingin dan tanpa ekspresi. Orang tua ini tajam dan tanpa ampun. Di depan Kaisar, dia menunjuk ke arah Long Chen, jelas karena dia ingin Long Chen tinggal di sini. Dan orang-orang yang hadir, kecuali selir Kaisar, utusan itu dan sebagian besar pangeran dan putri, semua memiliki pandangan antisipasi di mata mereka, berharap tuannya bisa mengajari bocah bodoh ini dengan baik. Apakah kamu meletakkan hidungmu di wajahmu? Memberi Anda tiga titik warna dan mulai mengecat rumah. Apakah kamu ingin bermain? Kau orang tua tak tahu malu, aku akan menemanimu. Berani, menatap lelaki tua itu dan mencibir. Melihat Long Chen terbakar dan berani memarahi tuannya, semua orang terkejut, tetapi mereka memandangi Kaisar, dan Kaisar tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tidak campur tangan sama sekali. Apa ini? Bab 3983, bicaralah dengan Tuan. Sementara orang-orang masih terguncang, Tuan Sun berkata dengan hangat, saya mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak tahu malu, di mana yang tidak tahu malu. Ini adalah hal tak tahu malu terbesar yang Anda bicarakan tentang kesopanan, kebenaran, dan rasa malu. Long Chen berkata dengan ringan. Jelas orang tua ini ahli dalam debat. Menghadapi pertanyaan kasar Long Chen, ekspresinya tetap sama. Nyonya yang cantik, Tuan-Tuan itu baik hati, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, kebaikan laki-laki dan perempuan perlu diperintah oleh orang tua, dan perkataan makcomblang. Anda dipaksa untuk duduk di kursi dengan orang lain dalam audiensi yang begitu besar, Anda tidak mengerti etiket, Anda tidak tahu malu, itu vulgar, tidak membaca, dan tidak sopan. Tuan Sun berkata dengan dingin. C. Lucu banget, kalau semua orang butuh perintah orang tua dan kata-kata makcomblang untuk bersama, dari mana asalmu? Apakah kamu muncul dari batu? Kamu memarahiku seperti memarahi nenek moyangmu apakah sama saja? Long Chen mencibir. Itu omong kosong. Etiket dan hukum sudah ada sejak zaman kuno. Jika alasannya tidak mencukupi, itu akan diserang secara pribadi. Itu menunjukkan bahwa inferioritasmu begitu dalam sehingga kamu tidak bisa mengukir kayu busuk. Tuan Sun mendengus dingin. Etiket sudah ada sejak zaman kuno. Di era chaos, umat manusia masih meminum darah, makanan tidak cukup, dan pakaian tidak tertutup. Menurut Anda, tidak ada yang harus hidup di dunia ini. Nenek moyang Anda tidak mengikuti perintah orang tua Anda dan kata-kata makcomblang yang Anda sebarkan ke generasi Anda, dan ucapan Anda saat ini adalah penyangkalan leluhur Anda, yang dapat dianggap tidak berbakti. Saya menyebutkan etiket Raja dan Menteri barusan. Yang mulia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Anda menggonggong dengan liar di sini. Di mana Anda menempatkan yang mulia. Penghinaan terhadap Raja dapat dianggap sebagai kesetiaan. Ketika Anda tua, Anda memiliki wajah tua, dan Anda sengaja mempersulit saya, yang dapat dianggap tidak manusiawi. Anda mempersulit saya, dan kemudian meminta saya untuk menghormati orang tua, yang jelas merupakan retorika dan pandangan hidup yang salah bagi orang lain, yang tidak benar. Anda adalah orang tua yang tidak setia, tidak berbakti, tidak baik dan tidak benar, dan Anda di sini untuk berbicara dan mengajar orang lain. Saya, Long Chen, telah melakukan perjalanan ke selatan, melintasi utara, meninju, dan menendang kaki, tetapi saya belum pernah melihat keberanian seperti itu. Pria dari, Long Chen menunjuk ke arah Tuan Sun, ngiler. Penonton terdiam, Long Chen mengucapkan kata-kata ini dalam satu nafas. Kata-katanya setajam pisau. Pisau mencapai daging, dan jarum melihat darah. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Mulut Long Chen terlalu banyak. Kuat. Para pangeran dan putri yang hadir semua memandang Long Chen dengan kagum. Sebelumnya, mereka ingin melihat Long Chen dipermalukan, tetapi sekarang mereka semua jatuh ke tangan Long Chen. Karena cucu Tuan ini, dia sering mengkritik mereka dan sangat kasar, yang membuat mereka sangat membencinya. Sekarang cucu Tuan yang dimarahi Long Chen tidak ada habisnya, itu menyenangkan. Wajah Yu Xiaoyun, Jiang Hui Xin, dan Su Lan Xin tidak berekspresi, tetapi mulut mereka yang tertutup rapat menyembunyikan keinginan mereka untuk tertawa. Tuan Sun, yang dikenal fasih dan tajam, bertemu lawannya hari ini dan dimarahi seperti neraka. Anda. Tuan Sun marah, Long Chen jelas sombong dan membingungkan, tetapi serangan balik Long Chen terlalu ganas, dan jika dia ingin menyelesaikannya, dia hanya bisa menjelaskan satu per satu. Tetapi jika ini masalahnya, itu sama dengan jatuh ke posisi rendah dalam berdebat. Sebagai seorang master, dia secara alami tidak dapat menjelaskannya satu per satu, jika tidak, itu tidak sesuai dengan statusnya. Huff, perkembangan umat manusia hanya akan maju, kapan roda sejarah akan mundur. Orang tua itu terlalu malas untuk menjelaskan ini padamu. Jika Anda mengatakan bahwa orang lain tidak setia, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapakah yang terbesar? Tuan Sun mendengus dingin. Cud, kalau tidak bisa menjawab, ganti topik saja. Pimpin saya ke bidang kahlian Anda dan kalahkan saya dengan pengalaman idiot Anda yang kaya. Aku, Long Chen, tidak percaya pada kejahatan ini. Saya tahu bahwa apapun yang saya pilih, Anda memiliki jebakan yang menunggu saya. Apa yang bisa saya katakan, itu yang terbesar bagi saya. Kata Long Chen. Di dunia abadi, surga mengacu pada surga, bumi mengacu pada orang tua, raja mengacu pada kaisar, kerabat merujuk pada kerabat, dan guru merujuk pada tuan. Surga, bumi, raja, induk, guru, ada beberapa jenis. Tetapi apapun jenisnya, dua yang pertama adalah sama, dan semua hal terlahir dengan peringkat tertinggi. Manusia lahir dari orang tuanya. Tanpa orang tua, tidak ada diri. Jadi tanah, di tempat kedua. Adapun yang lainnya, terkadang raja adalah yang ketiga, dan terkadang guru adalah yang ketiga. Jika seorang praktisi, guru adalah yang ketiga. Orang tua memberi kesempatan untuk hidup, tetapi tuan memberi orang yang mengubah nasib. Peluang. Namun di dunia fana atau cendikiawan, Jun akan menempati peringkat ketiga. Karena tanpa raja yang kuat, negara yang kuat, tidak ada lingkungan hidup yang stabil, dan hidup dan mati tidak terkendali. Tanpa negara, secara alami tidak akan ada rumah, jadi perintah Tuan Sun secara alami adalah raja langit dan bumi. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa jika kamu menikahi sang putri, kamu harus bergabung dengan keluarga kerajaan, dan semua anak akan memiliki nama keluarga kerajaan? Tanya Tuan Sun. Aku tahu, tapi aku senang. Kata Long Chen. Master Sun tersenyum sedikit, melihat ke dinding, menunjuk ke jalan bunga matahari di mural dinding. Piring emas memamerkan pinggang, dan matahari tidak akan menghindari kecurigaan di pagi dan sore hari. Rahmat hujan dan embun semuanya sia-sia. Begitu Tuan Sun berbicara, ekspresi Jiang Huixin dan Su Lan Xin berubah, dan Yu Qing Suan bahkan lebih marah di matanya. Tuan Sun terlalu buruk untuk mempermalukan Long Chen. Jika Long Chen menikahinya, itu demi ketamakan dan kekayaan, dan dia melupakan kebaikan orang tuanya. Jika dia melahirkan seorang anak yang tidak bisa memakai nama belakangnya, itu tidak berbakti. Menghadapi penghinaan Tuan Sun, Long Chen mencibir dan melihat ke mural itu. Tiba-tiba, dia melihat pohon willow di mural, dan dua burung sedang berdiri di pohon willow. Long Chen tiba-tiba memikirkan Liu Ruyan. Willow yang menangis setipis asap, cabang-cabangnya penuh dengan mabuk cinta, burung gagak berisik, dan kedua hati itu bahagia dan hanya mengenal diri mereka sendiri. Sebenarnya, dua burung di pohon willow memiliki buru coklat, tetapi mereka sebenarnya bukan burung gagak, tetapi Tuan Sun menggunakan sesuatu untuk menggambarkan orang, dan Long Chen juga langsung melawan. Anda abadi tahu apa itu cinta. Saya tahu cara bersuara dan berteriak. Mengenai apa yang dipikirkan dunia, lausu tidak peduli sama sekali. Perasaan kita hanya diketahui oleh kita. Long Chen memandang Yu King Suan setelah membacakan puisi itu. Benar saja, Yu King Suan juga menatapnya. Keduanya saling memandang. Saat itu, keduanya seolah bisa melihat bagian terdalam dari hati masing-masing. Kepercayaan tanpa pamri semacam itu adalah emosi yang paling mengharukan. Puisi Long Chen biasa-biasa saja, dan jelas tidak sebagus Master Sun dalam hal teknik kreatif, tetapi Master Sun datang dengan persiapan, dan Long Chen datang sesuka hati, yang dapat dianggap sebagai seri. Orang-orang dikejutkan oleh kecepatan reaksi Long Chen gelombang masuk akal jika praktisi jarang memiliki bakat sastra seperti itu. Huff, kalau begitu aku juga akan membuat puisi dengan pohon willow, cabang-cabang yang kusut masih belum menguning pada awalnya, dan mereka akan marah jika bersandar pada angin timur. Mereka akan menutupi matahari dan bulan dengan kucing terbang. Saya tidak tahu bahwa ada embun beku hijau di langit dan bumi. Titik. Apakah saya gila, lucu? Saya bilang saya menyerang secara pribadi, tetapi sekarang Anda tidak sama. Saya pikir akar buruk Anda lebih dalam, tetapi jika Anda ingin bermain, saya akan menemani Anda. Long Chen melihat ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba mengambil teko di atas meja, melihat ke teko, melihat ke arah Master Sun, melihat ke arah Master Sun, dan melihat ke arah teko. Long Chen tiba-tiba berkata dengan heran. Mungkinkah tekonya sudah halus, kan? Master Sun kuno, yang sudah sedikit gemuk, terlihat lebih gemuk duduk di sana. Long Chen menggunakan matanya untuk membandingkan teko dengan Tuan Sun, dan semakin dia melihat, semakin mirip dia. Long Chen mengucapkan kata-kata ini, dan banyak orang yang hadir tidak bisa menahan tawa, karena terlalu mirip. Wajah Tuan Sun tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan matanya hampir meledak dengan api. Bab 3984, mata berada di pantat. Tapi jelas daya tahan guru Sun jauh lebih kuat daripada murid-muridnya. Meskipun kepalanya akan terbakar, dia tidak berbicara. Dia telah menulis puisi alegoris dan berada di atas angin. Jika dia terjerat dengan Long Chen dalam masalah ini, dia akan terlihat terlalu tidak terlatih. Long Chen memegang teko dengan sedikit senyum dan berkata, mulutnya runcing dan perutnya besar dan telinganya tinggi. Jika Anda berada di meja naga, Anda akan bangga. Jumlah yang sedikit sulit untuk menampung sungai, danau dan laut. Dua liang air keruh membuat gelombang. Ketika Long Chen membacakan puisi ini, orang-orang yang hadir memandang Long Chen dengan kaget. Long Chen sangat berbakat, tidak hanya syairnya yang rapi, tetapi serangan baliknya bahkan lebih tajam. Ini adalah ejekan terhadap penampilan guru Sun yang biasa-biasa saja, tetapi dia berpura-pura tinggi, berpikir bahwa duduk di kursi ini, dia dapat memberikan petunjuk ke negara, tetapi sebenarnya dia memiliki temperamen yang sempit dan tidak dapat memegang barang. Kalimat terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa guru Sun tidak memiliki banyak pengetahuan di perutnya, tetapi dia suka pamer. Ini adalah botol biasa yang penuh dengan kesunyian, setengah botol bunyi. Wajah Tuan Sun tiba-tiba berubah, Long Chen cerdas dan cerdas, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melawan untuk sementara waktu. Kaisar, ratu, dan selir itu semuanya terkejut dengan bakat Long Chen, dan pangeran serta putri semuanya kagum pada Long Chen, dan sulit untuk mengalahkan Master Sastra. Sekitar sana. Yang disebut datang dan pergi bukanlah hal yang tidak senonoh. Anda mengatakan bahwa saya menghadiri acara-acara penting dan mengenakan pakaian santai, yang tidak sesuai dengan etiket. Anda sama sekali tidak tahu arti sebenarnya dari pakaian saya, dan saya tidak repot-repot menjelaskannya kepada Anda. Karena kamu sangat peduli dengan pakaianku, aku akan membuat puisi dengannya dan mempermainkanmu. Long Chen mencibir. Berbicara, mata Long Chen berbalik, dan tiba-tiba dia melihat gambar seorang gadis biok yang sedang menenun sutra di mural sekitarnya. Ada seorang wanita memegang jarum dan menundukkan kepalanya untuk menyulam. Jarum di tangan wanita itu, dengan tubuh emas dan lubang perak, terlihat seperti jarum yang digunakan oleh Istana Kekaisaran. Itu sangat berharga. Long Chen menunjuk ke jarum dan berkata. Jarum cinta dengan emas dan perak, terbalik di atas sutra, mata dipantat, hanya pakaian dan pakaian yang tidak mengenali orang. Begitu puisi Long Chen keluar, semua orang yang hadir tercengang. Long Chen ini benar-benar karakter yang kejam. Apakah dia akan melawan Tuan Sun sampai mati? Tidak ada ruang yang tersisa. Dikatakan sebelumnya bahwa Master Sun memiliki pengetahuan rata-rata dan tidak layak untuk statusnya saat ini. Sekarang lebih mudah untuk mengatakan bahwa dia rabun. Meski dia dihargai oleh keluarga kerajaan, jarum tetaplah jarum. Tidak ada modal sombong sama sekali. Sebelumnya, Tuan Sun meminjam bunga matahari untuk mengatakan bahwa Long Chen meradang dan tidak berterima kasih kepada orang tuanya, dan meminjam pohon willow untuk menunjukkan bahwa Long Chen sombong dan sombong. Titik. Tidak. Tuan Sun sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri lebih lama lagi, menunjuk ke arah Long Chen, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Menghadapi cucu Tuan yang marah, Long Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, mengambil teko, menuangkan secangkir teo untuk Yu King Suan, dan menyerahkannya kepada Yu King Suan, bahkan tanpa memandangnya, itu artinya, kamu terus benar. Long Chen, nak, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, jangan bersikap tidak sopan kepada Tuan, dan minta maaf kepada Tuan. Jiang Huixin berbicara saat ini. Dia harus berbicara, sebelum perjamuan dimulai, cuaca sudah dingin, dan tidak baik terus seperti ini. Long Chen memandang Jiang Huixin. Meskipun wajah Jiang Huixin tegas, Long Chen melihat dorongan dan dukungan di matanya. Jelas, Long Chen marah pada cucunya, dan dia sangat senang. Siapakah Long Chen? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang dimaksud Jiang Huixin? Dia tersenyum sedikit dan berkata, Hei, cucu itu. Tidak? Tidak, maaf, salah bicara, batuk. Cucu Tuan. Of. Yu Xiaoyun, yang sedang minum teh dengan santai, menyemburkan teh yang baru saja diminumnya ke tenggorokannya. Yang mulia. Jiang Huixin tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Maaf, uhuk, aku tidak bermaksud begitu. Yu Xiaoyun berkata dengan sedikit malu. Jiang Huixin memelototi Yu Xiaoyun, raja suatu negara menyemprotkan teh di jamuan negara. Long Chen, lanjutkan. Yu Xiaoyun buru-buru mengalihkan perhatian semua orang ke Long Chen. Cucu itu, maaf, saya orang yang jujur, dan saya mungkin salah. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Kita tidak bisa mengatakan kita tidak mengenal satu sama lain lagi, kan? Lain kali kita memiliki kesempatan, mari kita sendirian. Bagaimana kalau belajar dari satu sama lain? Long Chen berkata sambil tersenyum. Saya harus mendengarkan kata-kata ibu mertua saya, dia harus diberi muka, dan dia diharapkan untuk membantu. Permintaan maaf Long Chen tidak memiliki ketulusan, dan bahkan memiliki arti provokatif. Tetapi bagaimanapun juga, itu telah memberikan wajah Jiang Huixin. Jika cucu ini tidak tahu apa yang salah, Long Chen berencana untuk terus membencinya. Sampai muntah darah. Huff, bagaimana orang tua ini bisa peduli dengan boneka sepertimu? Tuan Sun mendengus dingin, dan duduk kembali. Tetapi banyak orang dapat mendengar bahwa Tuan Sun itu pengecut, dan dia memiliki dua puisi yang cocok dengan Long Chen. Tetapi puisi Long Chen, dia tidak bisa menandingi, dan dia jelas kalah. Melihat Long Chen menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, wajah cantik Yu King Suan penuh emosi. Dia memahami temperamen Long Chen dengan sangat baik. Orang yang bisa memaksa Long Chen untuk membuat kelonggaran belum lahir. Tapi baginya, Long Chen bisa mengakui kesalahannya kepada orang lain. Hanya dia yang tahu bahwa ini adalah pelanggaran prinsip Long Chen. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu betapa bangganya Long Chen. Tiba-tiba tangan batu giyok yang lembut menarik Long Chen dengan lembut, dan Long Chen sedikit membeku. Ternyata Yu King Suan berinisiatif menarik tangannya. Ketika dia melihat mata bersyukur Yu King Suan, Long Chen merasakan sakit di hatinya. Mata Long Chen sedikit merah, apa kesabaran saya dibandingkan dengan reinkarnasi seribu nyawa Anda? Aku berhutang padamu seumur hidup, bahkan sepuluh masa hidup. Keduanya saling memandang dan sepertinya telah memasuki keabadian untuk sesaat. Bahkan ketika perjamuan dimulai, Kaisar tidak tahu harus berkata apa pada upacara tersebut. Pelayan meletakkan makanan di atas meja, dan keduanya kembali sadar gelombang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu mereka mulai menikmati makanannya. Setelah tiga putaran anggur dan lima rasa, Long Chen juga bertanya kepada Yu King Suan mengapa mereka tidak mengundang peri Kin Zong untuk datang. Yu King Suan hampir tidak tertawa, adakah yang bisa mengundangmu menjadi peri Kin Zong. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa Kin Zong yang emosional tidak membeli ke dalam keluarga kerajaan. Orang dapat bertindak jika mereka mau, dan tidak ada yang akan tergerak jika mereka tidak mau. Long Chen, debat tadi sangat seru. Saya tidak berharap mulut Anda tidak lebih buruk dari tangan Anda. Tiba-tiba seseorang berbicara. Itu adalah orang kuat dari Kekaisaran Tian Xi, seorang tertinggi bipolar, dan tertinggi bipolar sejati. Tulang tertinggi dan darah tertinggi telah sepenuhnya menyatu. Dia memandang Long Chen, kulitnya tersenyum dan dagingnya masih dan asli. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja, jangan membuat persiapan apapun, melangkah maju, semua orang sangat sibuk, gerakan mulutmu, aku akan menemanimu, tangan, dan aku sangat bersedia menemanimu. Long Chen mengambil serbet dan menyekanya. Usap minyak dari sudut mulut, ringan. Dia tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, dan pada saat yang sama, dia juga mencium sesuatu yang tidak biasa. Dia sekarang sepertinya mengerti mengapa keluarga kerajaan mengundangnya untuk menghadiri perjamuan kenegaraan ini. Bab 3985, Ketidaktahuan. Jawaban Long Chen tidak sopan, dengan postur memukau langit, tanah, dan udara. Di dunia 3000, Long Xiao Jiutian dari Long Chen meraung sampai mati banyak orang kuat, termasuk orang-orang dari Kekaisaran Tianxi, dan Kekaisaran Tianxi pasti tidak akan menganggapnya sebagai teman. Pria itu membuka mulutnya, dan Long Chen tahu bahwa dia tidak menahan kentut yang baik, dan tentu saja dia tidak akan sopan padanya. Pusat Kekuatan Kekaisaran segel Kekaisaran tidak peduli dan berkata dengan senyum tipis, baru saja, yang mulia mengatakan Anda ingin duduk dengan istri Anda. Istri, apakah Anda mengolok-olok putri King Xuan sebagai wanita tua? Long Chen cemberut dan berkata, dengan sedikit cadangan pengetahuanmu, jangan keluar dan menunjukkan rasa malu. Dengan IQ kecil ini, apakah Anda ingin memprovokasi hubungan saya dengan King Xuan? Kata istri berasal dari kata rakyat, baik di dunia fana maupun dunia abadi, ada sebutan ini. Arti kata istri diawali dengan bulan tua dan diakhiri dengan ibu Meng yang artinya tetap bersama selamanya dan menjadi tua. Jika Anda ingin memprovokasi saya, saya menyarankan Anda untuk memilih arah yang benar. Orang harus sadar diri, kalau tidak mereka hanya bisa mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Yu Qing Xuan juga mendengar kata istri untuk pertama kalinya. Ketika dia tahu arti sebenarnya, wajah Yu Qing Xuan penuh emosi. Orang kuat dari kekaisaran segel kekaisaran memukul paku yang lembut, tetapi ekspresinya tetap sama. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kekaisaran Tian Xi saya menyinggung yang mulia, mengapa Anda menculik saudara laki-laki saya yang ke-17 dan membunuh kekuatan Tian Xi saya? Karena cuacanya bagus hari itu, Long Chen menjawab langsung tanpa memikirkannya. Kamu, pusat kekuatan kekaisaran Tian Xi akhirnya tidak tahan lagi, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Apakah kamu, Anda telah mengatakan semuanya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika Anda memiliki kentut, Anda akan melepaskannya, dan Anda harus berkeliling. Selama Anda menggambarnya, apakah Anda mewakili diri sendiri atau kekaisaran Tian Xi, saya, Long Chen, akan menemani Anda sampai akhir. Itu pilihan Anda, selama Anda ingin bermain dan mampu membelinya, mari bersenang-senang. Long Chen mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan mengatakan itu tidak masalah. Tanpa iblis batiniahnya, dia tidak memiliki keraguan tentang apapun yang dia lakukan. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Orang kuat dari kerajaan segel surgawi hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh orang tua di sampingnya, orang tua itu berkata, Masalah anak-anak, kesampingkan untuk saat ini, Yang Mulia Xiao Yun, lelaki tua ini ingin bertanya, apa artinya pasukan Anda telah berulang kali memprovokasi dan melukai orang-orang Tian Xi saya di perbatasan. Hari ini, saya telah mengundang Xi Ting, Dong Yao, Yu Ming. Delegasi dari tujuh kerajaan ada di sini, dan saya harap Yang Mulia dapat memberi kami jawaban yang memuaskan. Petik 2 Begitu lelaki tua dari kekaisaran segel kekaisaran membuka mulutnya, sentuhan amarah muncul di wajah orang-orang yang hadir di kekaisaran Suzaku. Di masa lalu, kekaisaran Suzaku dan kekaisaran Tian Xi adalah tetangga yang bersahabat. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat jelas bahwa kekaisaran Tian Xi telah jatuh ke tangan kekaisaran Xi Ting. Dengan dukungan kekaisaran Xi Ting, kekaisaran Tian Xi terus memprovokasi dan menimbulkan masalah di perbatasan, menyebabkan beberapa konflik. Itu adalah kekaisaran Tian Xi yang mengambil langkah pertama, dan kekaisaran Suzaku terpaksa melawan. Akan sangat tidak tahu malu jika orang jahat di kekaisaran Xi mengeluh terlebih dahulu dan menggigit sebagai korban. Sekarang delapan kedutaan kekaisaran telah tiba, mereka mewakili delapan keluarga kekaisaran dari delapan keluarga kekaisaran. Misi apa kunjungan ini? Jelas di sini untuk menggertak orang. Pernyataan yang mulia salah. Gesekan perbatasan adalah diskusi persahabatan antara kedua negara, saling konfirmasi, dan perbaikan bersama. Bagaimana mereka naik ke ketinggian negara? Jiang Huixin tersenyum sedikit dan menjawab alih-alih Yu Xiaoyun. Long Chen diam-diam menatap Yu Xiaoyun, hanya untuk melihat Yu Xiaoyun minum dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Long Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, menurut temperamen kekerasan Yu Xiaoyun, bukankah dia menoleh berhadapan langsung. Sang ibu memasang penghalang untuk sang ayah, dan sang ayah terbakar karena latihan tersebut, sehingga sang ibu dapat mengendalikan enam indera sang ayah. Mereka sudah lama terbiasa bekerja sama. Ayah keluar hanya untuk bertindak seperti seorang ibu, dan pada dasarnya menyerahkan segalanya kepada ibu dan ibu kedua. Yu Qingzuan diam-diam berkata kepada Long Chen. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen melihat orang dengan sangat akurat, Yu Xiaoyun jelas bukan orang yang menggertak yang lembut dan takut pada yang keras, bagaimana dia bisa begitu toleran terhadap kelompok orang ini. Mari kita belajar dari satu sama lain. Apa yang dikatakan permaisuri sangat ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, seni bela diri kekaisaran Suzaku menjadi semakin populer, dan gaya penulisannya menjadi semakin lemah. Ini jelas untuk meningkatkan daya tempur dan upaya melancarkan perang. Justru karena inilah hubungan kedua negara kita menjadi semakin tegang. Selidiki akar penyebabnya, kesalahan terletak pada Suzaku, diketahui publik, apakah ada kesalahan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Tuan Sun. Ternyata nama keluarga Master Sun adalah Sun, Ming Gong Zi, dan nama kesopanannya adalah Zibo. Di kekaisaran Suzaku, kebanyakan orang memanggilnya Tuan Matahari. Hanya orang asing yang akan menggunakan nama lain. Master Sun menganggup dan berkata, Kekaisaran Suzaku memang terlalu berperang dan bermusuhan akhir-akhir ini. Jika orang tidak bisa membaca dan mempraktikkan ritual, mereka tidak bisa menahan keserakahan dan keinginan mereka. Ini adalah tanggung jawab orang tua itu. Longchen tertegun, apa yang terjadi pada cucu ini? Siku keluar, ini jelas jatuh ke dalam jebakan lawan, atau jebakan yang begitu jelas. Suzaku secara membabi buta meningkatkan jumlah praktisi telah secara serius mengancam keamanan Kerajaan Segel Surgawi. Kerajaan Segel Surgawi kita berjuang keras karena alasan, tetapi sebagai ganti pembantaian brutal negara Anda, apakah ada alasan yang masuk akal di dunia ini? Tanda tanya petik 2, orang tua itu segera berkata dengan benar. Menulis untuk membawa tahu dan menguasai dunia dengan budaya adalah cara raja. Sekarang kekaisaran Suzaku populer dengan seni bela diri, orang-orangnya terburu nafsu, dan selalu ada konflik. Ini memang bukan solusi jangka panjang. Bahkan di jamuan kenegaraan, ada orang yang tidak tahu etiket, tidak tahu dunia, dan menggelikan serta murah hati. Itu bukan restu dari Suzaku. Yang mulia benar-benar perlu memperbaiki gaya pedesaan Suzaku. Tuan Sun berkata kepada Yu Xiaoyun. Kalimat terakhir Master Sun membawa Longchen masuk juga. Paru-paru Longchen akan meledak karena amarah. Di dunia ini, memang benar para pahlawan tidak bertanya dari mana mereka berasal, dan orang bodoh tidak melihat usia mereka. Apakah beberapa orang hidup dengan wajah mereka pada usia ini? Saya telah melihat yang tidak tahu malu, tidak pernah melihat yang tidak tahu malu, memakan kekaisaran Suzaku, meminum kekaisaran Suzaku, menikmati kesejahteraan tertinggi kekaisaran Suzaku, tetapi mengabaikannya. Sial, beberapa orang tidak sebaik anjing, setidaknya anjing itu tahu untuk mengikuti pemiliknya dan tidak bisa menghianati. Petik 2 Kamu, anak Huangkou, beraninya kamu berbicara dengan gila. Tuan Sun sangat marah, berdiri dan berteriak dengan marah. Kamu, pria bodoh, beraninya kamu peduli. Longchen juga berdiri dan menunjuk ke arah Tuan Sun dan mengutuk. Yu Qianzui, Zhu Yifeng dan yang lainnya hampir tidak bertepuk tangan dan bertepuk tangan gelombang omelan Longchen sangat menyenangkan, membuat mereka merasa bersemangat. Semua orang mendorong ke pintu, kamu sangat tua dan redup sehingga kamu bahkan tidak bisa melihat situasinya. Kamu tahu untuk membantu anjing makan kotoran, apakah kamu tumbuh dewasa makan kotoran. Itu sebabnya mulutmu sangat bau. Setelah Longchen memarahi Tuan Sun, dia memandang dengan dingin ke arah orang-orang kuat di sekitarnya, dan mencibir, kekaisaran Susaku saya, Wen Fengsheng, atau Wu Fengsheng, itu bukan urusan Anda. Tangannya cukup panjang, dan itu rumah orang lain. Apakah kamu, apakah giliran Anda untuk menuding kekaisaran Susaku? Petik 2. Panggilan. Longchen tiba-tiba meletakkan pisau Minghong di punggungnya dan menepuk sarungnya. Jika Anda tidak setuju, Anda akan melihat bab sebenarnya di bawah tangan Anda. Salah satu generasi muda Anda dihitung sebagai satu, dan siapapun yang tidak setuju, keluar dan bertarung sampai mati. Ketika Longchen mengeluarkan pisau panjang, niat membunuh Yang Ganas menyelimuti seluruh Aula dalam sekejap, dan niat membunuh Shen Han membuat kulit kepalanya kesemutan. Bab 3986, Jebakan. Apakah kamu melihat, ini adalah kelemahan dari terlalu banyak seni bela diri. Ini tidak masuk akal, itu hanya berbicara tentang kekerasan. Kekerasan sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah. Hingga saat ini, peradaban telah berkembang, tetapi Anda masih menggunakan cara paling primitif dan biadab untuk saling berhadapan. Benar, Tuan Sun berkata dengan marah. Kentut murni, apa yang disebut peradaban hanyalah daun arah pada barbarisme dan kemunafikan. Anda yang disebut sastrawan berpikir bahwa jika Anda telah mempelajari sedikit pengetahuan, Anda dapat menunjuk negara, mengkritik urusan politik, mengkritik realitas, dan Anda dapat lebih unggul dari orang lain dan menganggap diri Anda suci. Bah, orang-orang menggertak mereka sampai ke pintu, tetapi Anda masih membantu orang lain untuk berbicara, makan di dalam dan di luar, dan berani mengatakan omong kosong. Melolong. Makan nasi taiping terlalu banyak untuk melupakan sifat dunia. Bisakah orang bernalar dengan manusia dan bernalar dengan hewan? Anda, orang yang bahkan belum menyelesaikan kerajaan Suzaku, berani berbicara tentang pandangan dunia Anda. Pernahkah Anda melihat hantu di neraka? Pernahkah Anda melihat setan di dunia setan? Pernahkah Anda melihat surga dan banyak sekali ras? Anda belum melihat apa-apa, dan mengira Anda memahami seluruh dunia setelah membaca beberapa buku? Sama-sama, saya telah membaca lebih banyak buku daripada yang pernah Anda lihat, jadi Anda pantas menjadi sombong. Inti dari dunia ini adalah jika ada alasan untuk berbicara, katakan yang sebenarnya, dan jika tidak ada kebenaran, ucapkan kepalan tangan. Apa yang disebut peradaban? Itu adalah alasan yang muluk-muluk bagi serigala untuk memakan domba, dan sifat nafsu dan keserakahan tidak berubah sama sekali. Anda adalah seorang pengecut tua yang tidak tahu apa-apa, mencoba menghentikan perkembangan suatu negara. Tahukah Anda bahwa ketika setan, hantu, iblis, dan monster datang untuk membantai Anda, mereka akan mendengarkan Anda sebagai orang bodoh. Petik 2 Raungan Longchen semakin keras dan keras, seluruh Aula bergetar dalam raungan Longchen, dan niat membunuh yang dingin sepertinya membawa orang ke Medan Perang Berdarah. Kamu, kamu, uff! Tuan Sun memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang pingsan. Seseorang segera pergi untuk membantunya, dan menemukan bahwa dia hanya koma, dan itu bukan masalah besar, tetapi dia tidak tahu apakah dia marah atau takut pada Longchen. Harus. Tidak peduli seberapa keras suaranya, itu tidak masuk akal. Itu tidak bisa menakuti orang. Saya tidak tahu apakah pendapat anak ini mewakili sikap kerajaan burung Vermilien. Orang tua dari Kekaisaran Tianxi berkata dengan acuh tak acuh. Longchen sekarang adalah warga negara biasa dari Kerajaan Suzaku saya, warga negara biasa, dengan visi jangka panjang, bagaimana mungkin keluarga Kerajaan Suzaku saya berpandangan pendek. Kekaisaran Suzaku saya tidak memiliki ambisi untuk memperluas wilayahnya, juga tidak memiliki keinginan untuk menindas orang lain. Yang kami dambakan adalah bisa melindungi rakyat kami. Tidak peduli bagaimana situasi masa depan berubah, apakah musuh masa depan adalah iblis atau monster, kami memiliki kemampuan untuk melindungi semua orang di Kekaisaran Suzaku agar tidak dirusak dan diinjak-injak oleh perang. Jiang Huixin berkata dengan ringan. Jelas, dia mendukung Longchen, dan dia menganjurkan Longchen untuk berpartisipasi. Tidak peduli seberapa keberatan Yu Xiaoyun, pada akhirnya dia akan memberikan perintah. Dan Longchen tidak mengecewakannya. Beberapa kata tidak nyaman untuk diucapkan oleh keluarga Kerajaan, dan Longchen mengatakan semuanya untuk mereka. Longchen tidak memiliki keraguan identitas. Dia menegur siapapun yang ingin dia tegur, dan siapapun yang ingin dia tegur. Apalagi dari segi kata-kata, dia punya kekuatan untuk melakukannya. Meskipun wajahnya tenang, dia telah lama bersorak untuk Longchen di dalam hatinya. Titik. Itu bagus? Bagaimana kamu memastikan bahwa kamu tidak akan menggertak negara tetangga ketika kamu menjadi kuat? Pria muda yang kuat dari Kekaisaran Tian Xi berkata dengan dingin. Maksudmu orang-orang kuat dari Kerajaan Burung Vermilion semuanya telah menghapus seni bela diri mereka, jadi kamu akan merasa nyaman. Longchen mencibir. Jangan katakan apa-apa lagi, serahkan pantatmu dulu, jika tidak Kekaisaran Susaku hanya akan menunggu para prajurit bertemu. Saat ini, Weng Tianyao berdiri. Kamu bajingan, kamu sangat menipu. Longchen belum berbicara, Zhu Yifeng tidak bisa menahan raungan. Meskipun dia tidak mengenal Longchen untuk waktu yang lama, dia mengagumi dan bahkan sangat mengagumi Longchen. Melihat Longchen menjadi sasaran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Titik. Zhu Yifeng berdiri, semua pangeran dan putri yang hadir sedikit terkejut. Zhu Yifeng, yang selalu pengecut dan tidak berani menonjol, berani berdiri saat ini. Dan saat Zhu Yifeng berdiri, mata ibu Zhu Yifeng menunjukkan ekspresi bangga, seperti inilah seharusnya seorang pria di dalam hatinya. Bagaimana jika terlalu berlebihan untuk menipu orang? Saya menolak untuk menerimanya dan melawan. Weng Tianyao mencibir dan berdiri. Jantung Longchen berdetak kencang, dan tepat ketika dia akan menghentikannya, Zhu Yifeng mencibir, kemarilah. Longchen segera tahu bahwa itu buruk, Zhu Yifeng sama sekali bukan lawan Weng Tianyao, dan Weng Tianyao melihat bahwa Zhu Yifeng masih muda dan kuat dan membuat jebakan. Weng Tianyao, kamu sangat tercelah, ada sesuatu yang akan datang padaku. Wajah Longchen suram dan membunuh di matanya. Dia berjanji. Jika dia takut bertobat, dia bisa membatalkan duel secara sepihak. Tapi, he he, saya tahu semua orang di kerajaan Suzaku perlu malu. Jika dia bisa menggunakan pantatnya sebagai wajah, saya tidak peduli. Weng Tianyao mencibir. Di kekaisaran Suzaku, setiap orang adalah pahlawan yang berdiri di atas tanah, dan apa yang dia katakan tidak akan pernah dihitung. Saya, Zhu Yifeng, adalah murid keluarga kerajaan, dengan darah Jiuli. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya tidak akan pernah cemberut. Zhu Yifeng berkata dengan marah. Longchen diam-diam cemas, anak bodoh ini, seberapa mampu dia. Tapi masalah ini terkait dengan wajah keluarga kerajaan, dan Longchen tidak bisa menghentikannya. Cepat pikirkan cara untuk menghentikan bocah konyol ini, Weng Tianyao akan membunuhnya. Longchen buru-buru mengirimkan suaranya ke Yu King Suan. Longchen dan Weng Tianyao bermain melawan satu sama lain. Mengetahui kekuatan sebenarnya dari orang ini, tiga Zhu Yifeng tidak bisa mengalahkan satu Weng Tianyao. Yang mulia, buka arena dan biarkan aku melakukan pertandingan-tanding antara kekaisaran Siting dan kekaisaran Burung Vermilien. Itu juga bisa dipertimbangkan untuk membantu pesta makan malam. Orang tua di samping Weng Tianyao berkata, Jiang Huixin dan Su Lansin merasa malu dan menatap Yu Xiaoyun, tetapi Yu Xiaoyun berkata, Ya, biarkan aku melihat siapa yang lebih berani. Kalimat terakhir Yu Xiaoyun jelas mengandung semacam ancaman. Di permukaan, itu memuji keberanian Zhu Yifeng. Di sisi lain, itu memperingatkan Weng Tianyao bahwa jika Anda punya nyali, coba bunuh anak saya. Longchen, jangan khawatir, betapapun beraninya Weng Tianyao, dia tidak akan berani membunuh Yifeng. Yu King Xuan memegang tangan Longchen dan berkata, Gadis bodoh gelombang kamu berpikir terlalu sederhana, Weng Tianyao benar-benar berani membunuh Yifeng, yang disebut pedang tidak memiliki mata, dia bisa berpura-pura membunuh Yifeng secara tidak sengaja. Dan delapan kerajaan mereka jelas sudah siap, mereka kemungkinan besar akan menguji reaksi Suzaku dengan membunuh Yifeng. Kecuali yang mulia berani berperang dengan delapan kerajaan pada saat yang sama, dia harus menanggungnya. Pasti ada alasan yang bisa dipertahankan bagi Suzaku untuk berperang. Jika perang disebabkan oleh kematian Yifeng, itu akan dicap sebagai pecundang, dan gurunya tidak akan diketahui. Jika kita tidak berperang, itu pasti akan menyebabkan pukulan besar bagi moral kekaisaran Suzaku. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat penuh kebencian. Wajah Longchen suram dan asli. Baru pada saat itulah Yu King Suan mengerti bahwa dia berpikir terlalu sederhana, tetapi pada saat ini, pola melingkar muncul di tengah aula, dan sebuah cincin muncul di dalamnya. Om! Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari ring, menyedot Wang Tianyao dan Zuyifeng ke dalamnya. Bab 3987, Penjahat Berbahaya Sebuah cincin kuno muncul di tengah aula, dan seluruh aula tiba-tiba menjadi besar. Di atas seluruh aula, Rune tak berujung menyala, menunjukkan kehidmatan yang sakral. Hanya saja arena ini tidak berada di aula utama, tetapi diproyeksikan ke dalamnya, tetapi dapat memberikan perasaan mendalam kepada orang-orang. Dua aliran cahaya memasuki arena. Itu adalah Wang Tianyao dan Zuyifeng. Sosok mereka berdua belum mendarat. Cahaya ilahi yang tak berujung mekar. Zuyifeng meraung, dan nyala api tak berujung naik. Menghadap Wang Tianyao, dia jatuh. Ledakan. Terdengar ledakan keras, pisau panjang jatuh, dan guntur berjatuhan. Dalam nyala api yang naik, Zuyifeng menyemburkan setegup darah, dan dia tidak bisa menahan bahkan satu gerakan pun. Ketika lampu guntur padam, orang-orang melihat bahwa Wang Tianyao tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi diblokir dengan tinjunya. Semua orang terkejut, termasuk Longchen. Kekuatan gunturnya telah meningkat lagi. Dibandingkan dengan waktu 3000 dunia, itu telah meroket puluhan kali, dan kekuatannya sebanding dengan Long Ao Tian dan Kuntu. Tidak heran dia tahu bahwa Longchen berani datang ke kekaisaran Suzaku, dan perasaannya sekarang berbeda dari dulu. Ini pangeran Suzaku, garis keturunan Suzaku yang terkenal. Apakah kamu yakin ayahmu adalah kaisar saat ini? Wang Tianyao masih mempertahankan sikap meninju, wajahnya penuh penghinaan dan ejekan. Zuyifeng sangat marah. Kata-kata Wang Tianyao merupakan provokasi bagi seluruh keluarga kerajaan Suzaku, dan penghinaan besar bagi ibunya. Mati. Zuyifeng meraung, dan tiba-tiba api di sekujur tubuhnya melambung tinggi. Dalam api tak berujung, hantu Suzaku besar muncul, yang merupakan simbol dari garis keturunan kerajaan Suzaku. Hantu burung Vermilion muncul, dan aura kuno dan agung muncul. Seluruh tubuh Zuyifeng terbungkus dalam kecemerlangan api ilahi, dan seluruh orang itu seperti dewa perang api. Ledakan. Pedang panjang Zuyifeng menebas kehampaan, prestisinya mencengangkan, ini adalah pukulan telak Zuyifeng. Ledakan. Pisau panjang jatuh ke tanah, dan seluruh cincin dipotong setengah oleh Zuyifeng dengan satu pisau. Kekuatan pisau ini sangat mencengangkan. Tapi yang membuat Longchen terdiam adalah dia tidak bisa mengunci musuh sama sekali, dan musuh bisa mengambil atau tidak. Bagi Longchen, langkah seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Sudut mulut Weng Tianyao menunjukkan sarkasme, tubuhnya sedikit bergoyang, dia menghindari pukulan itu, mengulurkan tangannya seperti listrik, dan langsung menuju tenggorokan Zuyifeng untuk meraihnya. Zuyifeng memotong udara dengan pisau, dan terkejut serta marah. Dia ingin memblokir dengan pisaunya, tapi sudah terlambat, jadi orang hanya bisa mundur dengan cepat. Akibatnya, saat orang itu mundur, telapak tangannya menjadi mati rasa, dan pedang panjang di tangannya benar-benar direbut oleh Weng Tianyao. Ternyata serangan Weng Tianyao itu palsu, dan pedang itu asli. Pangeran Suzaku. Huff. Rentan. Weng Tianyao mengambil pisau panjang Zuyifeng dan menunjuk ke arah Zuyifeng, tetapi wajahnya beralih ke Longchen. Kembalikan pedang gila dan menara petirku, dan aku akan membunuhnya. Pada akhirnya, sebelum Longchen bisa menjawab, Zuyifeng meraung, dan sebilah api berubah menjadi tangannya, membunuh Weng Tianyao. Di kekaisaran Suzaku, hanya ada pahlawan yang mati dalam pertempuran, dan tidak ada pengemis yang takut mati. Zuyifeng sangat marah. Saat ini, dia tidak lagi penakut dan pengecut. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Weng Tianyao, dia masih harus berjuang sampai nafas terakhir. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Weng Tianyao memiliki senyum muram di sudut mulutnya, seperti serigala lapar yang menyambut domba yang berlari ke arahnya. Weng Tianyao. Longchen meraung, dan dia bergegas ke atas ring seperti sambaran petir. Dia tahu bahwa Weng Tianyao telah membunuh Zuyifeng. Om. Akibatnya, saat Longchen mendekati cincin itu, tirai tipis menyala, dan Longchen merasakan ruang itu terdistorsi. Dia kembali ke tempat duduknya dan terpental kembali. Uff. Pada saat ini, dalam seruan-seruan, pisau panjang itu menembus tubuh Zuyifeng, dan donor darah mengalir keluar dari dada Zuyifeng, menodai jubahnya menjadi merah. Weng Tianyao memiliki senyum sinis di sudut mulutnya. Saat pisau panjang itu menembus dada Zuyifeng, dia menyuntikkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya ke dalam tubuh Zuyifeng dan menghancurkan meridian Zuyifeng. Weng Tianyao. Longchen gemetar karena marah, Weng Tianyao tidak berani berurusan dengannya, dan dia bahkan mulai menyerang orang lain, yang merupakan hal yang paling tidak dapat ditolerir baginya. Semua pangeran dan putri lainnya menunjukkan niat membunuh. Weng Tianyao ini terlalu jahat. Apakah itu mulutnya atau metodenya? Dia marah. Yang mulia Zuyifeng benar-benar berani dan mengagumkan, tetapi pedang itu tidak memiliki mata, tidak heran itu jatuh. Pada saat ini, Weng Tianyao berpura-pura asli, seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh, tetapi senyum muram di wajahnya telah menjelaskan semuanya. Engah. Weng Tianyao melepaskan tangannya, dan Zuyifeng jatuh ke tanah. Dia tampak lumpuh dan tidak bisa bergerak. Om. Tiba-tiba arena bergetar, dan Zuyifeng dan Weng Tianyao diteleportasi kembali, tetapi yang mengejutkan semua orang, ketika Zuyifeng kembali, pisau panjang itu telah ditarik keluar dari tubuhnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan apapun kecuali darah di dadanya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Weng Tianyao tertegun. Serangannya tidak ada artinya di permukaan, semua kekuatan diam-diam dikirim ke tubuh Zuyifeng, dan dia melakukan ini hanya untuk meninggalkan seluruh mayat untuk Zuyifeng. Setelah Longchen terkejut, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat kursi para selir di depannya. Benar saja, dia melihat ibu Zuyifeng yang pucat dan berdarah dari sudut mulutnya. Ibu Pada saat ini, Zuyifeng, mengabaikan etiket pengadilan, berlari langsung ke ibunya dan melihat darah keluar dari dada ibunya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa ibunya telah menggunakan teknik ibu pengganti untuk membantunya menahan pukulan itu. Zuyifeng terkejut dan marah, terluka dan dibenci. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan menyakiti ibunya. Putraku tidak menangis. Kamu berperilaku sangat baik hari ini. Seperti pria sejati, ibu sangat lega. Ibu Zuyifeng pucat seperti kertas dan napasnya bingung, tetapi wajahnya penuh warna lega dan bangga. Cepat bantu selir Ming untuk beristirahat dan sembuh. Yu Xiaoyun berteriak dengan dingin, wajahnya agak jelek, niat membunuh bergulir di matanya, dan sepertinya itu akan meletus kapan saja. Ibu Zuyifeng dibantu untuk menyembuhkan lukanya, tetapi tampaknya lukanya sangat serius, yang mengkhawatirkan gelombang semua pangeran dan putri memandang Weng Tianyao, tetapi Weng Tianyao merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kemampuanmu tidak sebaik orang lain, jangan salahkan orang lain. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar dibenarkan. Jika Anda sendiri lemah, jangan salahkan orang lain karena menjadi kuat. Anda harus membayar harga setelah semua. Petik 2 Penampilan arogan dan tak kenal takut Weng Tianyao membuat semua orang di Kekaisaran Susakumarah. Mereka jelas mengumpulkan kekuatan delapan negara untuk memprovokasi dia. Bang! Tiba-tiba Long Chen menamparkan pisau Minghong di belakangnya dan menatap Weng Tianyao dengan dingin. Maksudmu kau kuat, lalu aku akan bermain denganmu. Jika Anda bisa menahan tiga gerakan Long, saya, Long Chen, akan bunuh diri di aula hari ini. Begitu kata-kata Long Chen keluar, orang-orang kuat yang hadir, terlepas dari musuh atau musuh, semuanya terkejut, menatap Long Chen dengan tak percaya, dan penonton terdiam. Bab 3988, Kejatuhan Suara Long Chen, seperti petir yang melonjak bola bali di aula, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, dan karena pendengaran yang jelas semua orang sangat terkejut. Bahkan Kaisar Yu Xiaoyun, Permaisuri Jiang Huixin, Su Lan Xin, dan lainnya tertegun. Sebelumnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di level mereka telah diabaikan. Kekuatan Guntur Weng Tianyao telah mencapai titik kembali ke keadaan semula. Meskipun Weng Tianyao tidak benar-benar melakukan gerakan besar, dia mengambil alis senjata ajaib itu dengan tangan kosong, dan penampilannya cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak dapat diduga. Tetapi bahkan untuk seorang jenius yang begitu kuat, Long Chen bahkan mengancam akan mengalahkannya dalam tiga langkah dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Apakah dia benar-benar yakin? Dan para pangeran dan putri itu bahkan lebih berdebar, mata Long Chen penuh dengan niat membunuh, keinginan yang mendominasi, dan tekanan pada penonton, mereka belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Kata-kata Long Chen membuat Weng Tianyao kaget dan marah. Long Chen jelas merupakan semacam penghinaan, semacam penghinaan dari tulangnya. Dia datang ke sini kali ini untuk merasa malu, tetapi Long Chen mengancam tiga merekrutnya untuk membunuhnya tiba-tiba membangkitkan rasa takut di hatinya. Di tiga ribu dunia, pertempuran itu menghancurkan dunia, menenggelamkan bumi, dan menghancurkan semua harga diri dan kepercayaan dirinya. Kembali ke Kekaisaran Ziting, Weng Taibe secara pribadi membawanya ke dunia rahasia untuk berlatih, sehingga kekuatannya memiliki lompatan kualitatif. Dia mendengar bahwa Long Chen berada di Kekaisaran Burung Vermilien, dan dia datang langsung untuk melawan Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Malu sebelum salju. Tapi perjanjian tiga langkah Long Chen tiba-tiba membangkitkan rasa takut di hatinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Pertempuran Long Chen di tiga ribu dunia membuatnya menjadi iblis, dia ada ketakutan pada Long Chen. Apa? Apakah kamu tidak berani? Apakah pertempuran di tiga ribu dunia membuatmu takut? Jika menurut Anda tiga gerakan terlalu banyak, maka satu gerakan. Jika saya bisa selamat dari kepindahan saya, saya akan tetap bunuh diri di Aula Utama. Bagaimana caranya? Jangan bilang, jadi kamu tidak berani. Long Chen berkata dengan dingin. Satu trik. Mata semua orang akan keluar. Apakah Long Chen ini gila? Satu langkah untuk membunuh Weng Tianyao. Namun, orang-orang kuat yang hadir juga mendengar dari nada suara Long Chen bahwa Weng Tianyao yang perkasa ini pernah dikalahkan oleh Long Chen, dan itu adalah sebuah kegagalan. Kamu mencari kematian, aku. Weng Tianyao tidak tahan lagi. Dia tidak percaya bahwa Long Chen bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Tepat ketika dia akan setuju, lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berkata. Nakal, awalnya diskusi ramah, bagaimana bisa menjadi keluhan pribadi. Yaor, salah jika kamu menyakiti seseorang sebelumnya, jadi bagaimana kamu bisa terus membuat masalah? Minta maaf kepada yang mulia dengan cepat. Weng Tianyao tampaknya sangat takut pada lelaki tua itu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu memintanya melakukan itu, dia membungkuk kepada kaisar dan berkata bahwa dia tidak disengaja, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah kemunafikan. Orang tua itu berkata kepada Long Chen dengan acuh-ta'acuh, yang mulia hanyalah orang biasa, dan Anda perlu memperhatikan kualifikasi Anda. Anda di sini, dengan kekaisaran Suzaku melindungi Anda, tetapi di luar kekaisaran Suzaku, Anda bukan apa-apa. Karena Anda di sini untuk berlindung, Anda harus mengangkat ekor Anda dan menjadi manusia. Jika Anda seekor anjing, Anda harus berpenampilan seperti seekor anjing. Petik 2 Mendengar provokasi lelaki tua itu, Long Chen malah tersenyum, Aku, Long Chen, telah menjadi laki-laki sepanjang hidupku. Dibandingkan dengan orang seperti yang mulia yang telah menjadi anjing sepanjang hidup saya, saya benar-benar tidak memiliki pengalaman, dan saya tidak berani membandingkan dengan orang tua Anda. Ingin memprovokasi saya? Ingin berpisah? Lupakan IQ Anda, Anda mendukung Weng Tianyao, bukan? Petik 2 Tentu saja, sebagai seorang master, kamu secara alami harus mendukung murid-muridmu. Pria tua itu tersenyum tipis. Long Chen juga sedikit tersenyum, kalau begitu saya juga akan menjatuhkan hukuman di sini, orang yang ingin saya bunuh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Hahaha, lelaki tua itu akan menunggu dan melihat. Lelaki tua itu tertawa, seolah-olah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Long Chen Yu Qing Suanyu memegang tangan Long Chen, karena takut Long Chen akan melakukan sesuatu yang bodoh dan jatuh ke dalam rencana musuh. Jelas, pusat kekuatan dari delapan kerajaan telah disiapkan. Untuk sesaat, pedang terhunus di aula, dan suasananya sangat tegang. Para pangeran dan putri di sini dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mata mereka penuh dengan kemarahan. Orang-orang ini sangat menipu, mereka tidak menganggap serius kekaisaran Susaku. Pertempuran barusan sepertinya tidak terlalu menarik. Mengapa pangeran ini tidak keluar dan merasakan kahlian unik dari keluarga kerajaan Susaku? Pada saat ini, orang kuat dari kekaisaran Tian Xi berdiri. Kalimat terakhirnya setara dengan mengecualikan Long Chen sekaligus, karena Long Chen sama sekali bukan anggota keluarga kerajaan. Aku akan menunjukkan beberapa trik. Pada saat ini, Yu Qian Sui dengan wajah tegas berdiri. Dia sudah menahan perutnya. Nama putri Qian Sui seperti guntur, tapi saya tidak tahu, apakah itu hanya nama yang terkenal. Orang kuat dari kekaisaran Tian Xi berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Yu Qian Sui berteriak dengan dingin. Om. Keduanya memasuki arena secara bersamaan. Pedang Yu Qian Sui terhunus, dan api berkobar. Tembakan pertama adalah serangan paling ganas. Boom-boom-boom. Tapi Yu Qian Sui hanya menyerang tiga kali, jadi Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kekuatan bertarung Yu Qian Sui tidak diragukan lagi, tetapi dia memiliki banyak kekuatan, tetapi persepsinya sangat buruk, dan pengalaman bertarungnya bahkan lebih buruk. Tidak lebih kuat dari Zhu Yifeng. Benar saja, pada langkah kelima, dia melakukan serangan balik, dan keunggulan serangannya menghilang. Pada langkah kesembilan, dia terlempar oleh pria itu. Panggilan. Saat pembangkit tenaga dari kerajaan segel surgawi akan melakukan sesuatu yang jahat, keduanya diteleportasi keluar dari ring. Qian Sui, kamu kalah. Yu Xiao Yun berkata dengan dingin. Yu Qian Sui menggigit bibir ceri, matanya sedikit merah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia benar-benar kalah. Long Chen memandang Yu Xiao Yun dan Zhu Yifeng yang menggertakkan giginya. Long Chen sepertinya mengerti sesuatu. Selanjutnya, pembangkit tenaga dari delapan kerajaan bergiliran untuk bertarung, tetapi dengan pengecualian pangeran tertua, Zhu Yun Wen, yang nyaris tidak melawan seratus gerakan, yang lainnya gagal bertahan dari sepuluh gerakan dan kalah satu per satu. Semua pangeran dan putri ini memiliki wajah jelek, dan mereka bahkan tidak berani melihat wajah Yu Xiao Yun. Kali ini, mereka malu. Sebanyak enam belas pertempuran, ke enam belas semuanya dikalahkan, dan mereka dikalahkan dalam kekacauan. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik ini, mereka bukan apa-apa. Putri King Suan gelombang ku dengar gurumu berasal dari sekte Dewa Yan Tian, dan kamu memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Bagaimana kalau adik laki-laki saya datang untuk menemani Anda belajar satu sama lain? Pada saat ini, pria kuat lain dari Kekaisaran Tian Si berdiri, matanya tak terkendali. Melihat Yu King Suan, tiga pemuda kuat datang ke Kekaisaran Tian Si, semuanya adalah pangeran. Yu King Suan telah lama diberitahu oleh Long Chen dan mengabaikan segala provokasi. Dia tahu bahwa begitu dia terluka atau dipermalukan, Long Chen akan segera berubah menjadi iblis, dan pemandangan itu akan langsung lepas kendali. Yu King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, King Suan kecanduan dan tahu, tidak pandai seni bela diri, dan tidak pernah suka berkelahi dengan orang lain. Ada sedikit kecabulan di wajah orang kuat Kekaisaran Si hari itu, hahaha, aku suka karakter pendiam ini. Saya mendengar bahwa putri King Suan belum menikah, jadi mengapa tidak menikah dengan saya? Wajah Yu King Suan tiba-tiba berubah, dia tahu itu akan menjadi buruk, baru saja akan menangkap Long Chen, Long Chen telah menghilang, dan kemudian dia mendengar seruan dari pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Tian Si. Uff! Darah memercik, orang kuat dari Kekaisaran Tian Si diledakkan ke udara dengan kepalan emas, mengubahnya menjadi hujan darah. Bab 3989, sejumput Weng Tianyao. Pusat Kekuatan Kekaisaran Segel Kekaisaran tidak menyadari bahwa kematian akan datang, dan bahkan lelaki tua di sampingnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, dan sebelum semua orang bisa merasakan sensasinya, dia melumpuhkan pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Segel Kekaisaran dengan satu pukulan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tiga tingkat, sudah terlambat pada saat dia bereaksi, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika awan darah meledak. Semua orang tercengang. Long Chen berani membunuh orang di sini. Itu hanya pelanggaran hukum. Karena itu, tidak ada yang siap. Sekarat. Orang kuat dari Kekaisaran Tianshi sangat marah, dan menamparkan Long Chen dengan telapak tangan, dan Long Chen telah meninju kekuatan pria itu, berbalik ke meja, dan langsung menuju ke Wang Tianyao. Begitu berani. Tuan Wang Tianyao, pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat di dunia dari Kekaisaran Tianyao, sangat marah. Long Chen menyerang Wang Tianyao di depannya, jelas tidak menganggapnya serius. Tersedak. Pedang panjang itu terhunus, seperti naga yang mengaum, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyapu seluruh Aula. Niat membunuh begitu kuat bahkan para dewa dan iblis akan gemetar di depan niat membunuh. Pedang panjang itu seperti kilat, dan langsung menuju ke dada pembangkit listrik yang mulia bumi tingkat tiga dari Kekaisaran Segel Surgawi. Orang-orang hanya mendengar suara pedang panjang terhunus, dan pedang panjang itu telah mencapai dada pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat di dunia dari Kekaisaran Tianxi. Pusat kekuatan Kerajaan Segel Surgawi keduanya terkejut dan marah. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, dan dia telah melampaui batas manusia. Bahkan pembangkit tenaga dari tingkat tiga bunga, sebelum dia membuka penglihatannya, itu juga tidak bisa secepat itu. Dia meraung dengan marah, menyodorkan lengannya, jalur jalan tak berujung di atas tangannya menyala, dan telapak tangannya terlipat. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh aulah bergetar untuk sementara waktu, pisau tak terduga Long Chen berhenti hanya satu inci dari dada pembangkit listrik mulia Kekaisaran Segel Surgawi, dan pisau panjang itu dijepit dengan kuat oleh telapak tangannya. Hidup. Pada saat ini, Weng Tianyao memiliki pedang panjang guntur di tangannya, dan menusuk ke arah dada Long Chen. Long Chen kehilangan kesempatan dan tiba-tiba jatuh ke tempat yang berbahaya. Long Chen mendengus dingin, mengabaikan serangan Weng Tianyao, pedang Minghong ditangkap, dia melepaskannya, dan dengan putaran, pedang panjang Weng Tianyao menusuk dada Long Chen. Long Chen melanjutkan kekuatan pemintalan ini, dan di siku tangan kirinya, ditutupi sisi kemas, serangan siku menghantam gagang pisau Minghong. Awalnya, pisau Minghong dijepit dengan kuat oleh lelaki tua itu, tetapi siku Long Chen terpuntir, dan kekuatannya terkonsentrasi pada satu titik, seperti letusan gunung berapi. Dan tidak tahan dengan kekuatan yang begitu besar, pisau Minghong terbanting ke depan, tangannya mati rasa. Uff. Pedang Minghong berada di luar kendalinya, menusuk dada orang kuat kerajaan Segel Surgawi, dan ujung pedang yang tajam menonjol satu kaki penuh dari belakang. Kekuatan kekerasan meletus di tubuh Earth Venerable Powerhouse Kekaisaran Segel Surgawi. Bahkan pembangkit listrik mulia bumi, tanpa restu dari penglihatan, terguncang berkeping-keping, dan darah muncrat dengan liar. Ketika semua orang ngeri, Long Chen telah kembali ke tempat asalnya seperti hantu. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa Long Chen tidak hanya mengeluarkan pisau panjang di tubuh orang kuat kerajaan Segel Surgawi, tetapi juga membawa kembali seseorang. Orang itu adalah Weng Tianyao, semua orang tercengang, bahkan Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lan Xin, dan semua pembangkit tenaga terhormat duniawi tingkat tiga bunga yang hadir memusatkan perhatian mereka pada pembangkit tenaga listrik tingkat terhormat duniawi dari kerajaan Segel Surgawi pada tubuh. Saya tidak melihat bagaimana Long Chen menangkap Weng Tianyao. Pada saat ini, Weng Tianyao, tenggorokannya digenggam erat oleh Long Chen, dan darah mengalir keluar di sepanjang jari Long Chen. Weng Tianyao saat ini tidak lagi sombong dan mendominasi pada awalnya. Matanya penuh dengan kengerian, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, dan dia bahkan tidak berani mengirimkan pikiran spiritualnya untuk meminta bantuan. Penonton terdiam, mata semua orang tertuju pada Long Chen, dan para pangeran dan putri itu begitu ketakutan sehingga mereka lupa bernapas. Kapan mereka melihat pemandangan seperti ini? Mereka semua ketakutan, dan Long Chen berani membunuh orang-orang di perjamuan negara di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di dunia, dan bahkan melukai pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia di depan umum, yang tak terbayangkan bagi mereka. Yu Xiao Yun selalu tidak menyukai Long Chen, tetapi tembakan Long Chen, batu lampu listrik, satu kematian, satu cedera dan satu tahanan, gerakannya bersih dan rapi, menunjukkan sikap master yang tiada taraf, dan bahkan dia harus mengagumi metode Long Chen. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur Long Chen yang sebenarnya jauh dari pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga ini, tetapi dia menembak terlalu cepat, dan ketika musuh tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan kekuatannya, dia menyapu penonton dengan kekuatan fisiknya. Dari mengambil tindakan untuk menghindari musuh, menyerang Weng Tianyao dari jarak jauh, memblokir senjata dan jatuh ke dalam krisis, hingga menyerang balik dan melukai musuh, menangkap Weng Tianyao, respon cepatnya tidak tertandingi. Satu kekurangan menunjukkan kesadaran bertarung yang sangat menakutkan dari Long Chen dan pengalaman bertarung yang kaya. Jantung Jiang Huixin dan Su Lan Xin dan orang kuat lainnya juga berdetak kencang. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat tuan muda yang begitu menakutkan. Long Chen Ledakan Tuan Weng Tianyao meraung dan berdiri, dan paksaan kekerasan berkecamuk. Itu adalah paksaan tertinggi milik pusat kekuatan bumi, menekan ke segala arah seperti tsunami. Untuk menghancurkan orang. Para pangeran dan putri, serta talenta muda, ditekan begitu keras sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan tulang-tulang seluruh tubuh berderit, seolah-olah akan dihancurkan. Apakah ini paksaan dari bumi San Hua yang kuat? Para pangeran dan putri itu begitu hancur sehingga mereka merasa tubuh mereka akan meledak, dan jiwa mereka menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Hati mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu. Namun, Long Chen memegang Weng Tianyao di tangannya, bahkan tanpa melihat lelaki tua itu, dia menatap Weng Tianyao dengan dingin. Aku berkata, Aku ingin membunuhmu, bahkan para dewa dan iblis tidak dapat melindungimu, apakah kamu percaya sekarang? Weng Tianyao dicubit oleh Long Chen hingga tujuh lubangnya berdarah gelombang ada suara aneh di tenggorokannya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, matanya penuh ketakutan. Di tiga ribu dunia, jika kamu menembakku dan ingin membunuhku, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Tapi Lei Lingger memiliki hati yang baik, biarkan kamu pergi, kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat, tetapi kamu tanpa malu-malu menyakiti orang-orang di sekitarku untuk membuatku marah. Apakah Anda pikir Anda masih bisa hidup untuk melihat matahari besok? Long Chen memandang Weng Tianyao, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Tuan Weng Tianyao meraung, Long Chen, biarkan Weng Tianyao pergi, kalau tidak. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Long Chen menjabat tangannya, ledakan keras, guntur tak berujung memancar, Weng Tianyao hancur dan berubah menjadi kehampaan. Bagaimana jika lagi? Long Chen mencubit Weng Tianyao dan berdiri dengan tangan di belakang, menatap dingin ke arah lelaki tua yang lamban itu. Bab 3.990, Tatap Muka. Super Tianyao Weng Tianyao meninggal, dan dihancurkan oleh Long Chen. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya di tubuhnya seperti kembang api yang indah, mengaduk-aduk di aula. Hantu naga guntur muncul di tubuh Long Chen. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerap semua guntur di aula. Ketika semua guntur menghilang, itu juga menghilang. Weng Tianyao menghilang, jiwanya benar-benar hancur, dan bahkan energinya diserap oleh Leilinger. Tuan Weng Tianyao gemetaran di mana-mana. Dia tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar berani membunuh Weng Tianyao. Di mata Yu Xiaoyun, cahaya ilahi melonjak, dan senyum yang tidak terdeteksi muncul di sudut mulutnya. Dominasi Long Chen akhirnya membuatnya merasa sedikit gembira, inilah keberanian yang harus dimiliki seorang pria. Naga, debu. Tuan Weng Tianyao meraung, dan tiba-tiba sosoknya bergoyang dan langsung menuju Long Chen. Paksaan kekerasan itu seperti kubah langit yang menekan, dan cakar kering jatuh di wajah Long Chen. Long Chen memegang pedang Ming Hong di tangannya dan siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, tubuhnya rileks, karena sesosok muncul di depannya, dan orang itu adalah Yu Xiaoyun, Kaisar Susaku. Yu Xiaoyun mengulurkan tangannya yang besar dan memblokir pukulan Tuan Weng Tianyao. Tidak ada ledakan, tidak ada gelombang udara yang bergejolak, seluruh aula sedikit bergetar, dan kekuatan luar biasa dari Master Weng Tianyao diserap oleh seluruh aula. Poh! Pada saat ini, Long Chen melepaskan tangan besar Ming Hong Dao dan menamparkan wajah guru Weng Tianyao. Belum lagi Master Weng Tianyao saat itu, perhatiannya terfokus pada Yu Xiaoyun, bahkan jika dia fokus penuh, dia mungkin tidak bisa lepas dari pukulan ini. Tamparan Long Chen disiapkan, lengannya dibulatkan, dan dia menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Akibatnya, dengan ledakan keras, Master Weng Tianyao membentur tembok seperti bintang jatuh. Ledakan! Seluruh aula berguncang untuk beberapa saat, dan rune di atas aula terus berkedip. Pada akhirnya, aula aman dan sehat, tetapi Tuan Weng Tianyao ditampar ke dinding oleh Long Chen dengan tamparan, dan seluruh orang diratakan, seperti lukisan dinding. Digantung di dinding. Ketika orang kuat dari Kekaisaran Siting, pergi dan sobek dia dari tembok, ya, itu robek, Tuan Weng Tianyao, kepalanya cacat. Seperti kodok yang dihancurkan oleh roda, tampilan aslinya hampir tidak terlihat, dan ada banyak rune yang tercetak di badannya yang rata. Semua rune itu adalah rune di dinding aula utama. Ketika mereka terkena serangan yang parah, aula utama menghasilkan rune untuk melindungi dirinya sendiri dan mencapai kondisi terkuat. Tuan Weng Tianyao telah pingsan, dan wajah pembangkit tenaga listrik di negara lain telah berubah. Mereka tidak tahu, bagaimana tamparan Long Chen bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sebenarnya, kekuatan Long Chen sangat menakutkan, tetapi betapapun menakutkannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga yang mulia bumi tingkat tiga di masa jayanya. Hanya saja waktu Long Chen bagus. Ketika Tuan Weng Tianyao, semua kekuatan dipindahkan ke aolah oleh Yu Xiaoyun, saat kekuatan lamanya hilang dan kekuatan barunya tidak lahir. Pada saat ini, itu adalah kondisi terlemahnya, yang setara dengan keluar dari kondisi pertempuran, dan tamparan bulat Long Chen, tetapi tidak ada reservasi, semua kekuatan dipompa dengan kuat di wajahnya, tidak sama sekali. Tidak ada limbah. Ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi, yang mengilhami perlindungan tubuh tiga bunga pada saat kritis. Jika diganti oleh orang lain, itu akan ditampar dengan tamparan. Yang mulia, apa maksudmu? Kami adalah tamu dari jauh, dan kalian terlalu menipu. Orang kuat dari kekaisaran Ziting, kaget, marah, dan ketakutan, berteriak keras. Dia takut kemarahan Yu Xiaoyun akan menjadi panas dan dia akan membunuh mereka. Ini adalah ibu kota kekaisaran Susaku. Setelah formasi pembunuhan diaktifkan, semuanya akan mati. Alasan mengapa mereka berani menjadi begitu sombong adalah karena kekaisaran Susaku tidak akan menggunakan kekerasan terhadap mereka, tetapi sekarang kaisar telah mengambil tindakan, tiba-tiba mereka semua ketakutan. Yu Xiaoyun mendengus dingin dan hendak berbicara ketika tiba-tiba matanya menoleh ke arah Longchen. Kamu datang dan bertukar pikiran dengan mereka. Setelah Yu Xiaoyun selesai berbicara, dia kembali ke posisinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang tercengang untuk sementara waktu, bahkan Longchen tertegun, obat apa yang dijual lelaki tua ini dilabu. Di sisi lain, Jiang Huixin dan Su Lansin memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tapi Longchen tidak terlalu peduli. Melihat utusan di depannya, dia mencibir dan berkata, terlalu curang. Apa yang kamu tipu? Apakah Anda seorang tamu dari jauh? Apakah itu tamu? Apakah ada hubungannya dengan jarak? Ya, saya bukan tamu? Bukankah Anda memiliki waktu yang sulit di hati Anda? Apa yang kamu lakukan di sini? Ejekan, memaksa, memalukan, tekanan, bisa berubah. Bagaimana? Anda semua telah diintimidasi, jadi apakah orang lain harus menawarkan Anda? Petik 2 Agar adil, kapan kita mengejek, menganiaya, sombong, dan menekan kekaisaran susaku. Teriak pembangkit tenaga listrik tingkat 3 yang dihormati dengan marah. Wajar. Ketika kami berdebat dengan Anda, Anda berbicara kepada saya tentang tinju, dan sekarang kami berbicara dengan Anda tentang tinju, Anda harus masuk akal lagi. Ketika kami bernalar, Anda menyeret seperti seorang paman, tetapi sekarang laosu telah menamparkan Anda, Anda berpura-pura menjadi cucu lagi. Saya bukan cucu idiot itu, dan tidak ada orang yang hadir yang keras kepala. Konspirasi dan trik kekanak-kanakan Anda, mari kita pikirkan saja. Dengan IQ kecil Anda, Anda masih memainkan penanggulangan. Tidak takut membuat orang tertawa terbahak-bahak. Perdamaian antar negara tidak pernah diperoleh dengan mengemis, atau dengan penalaran. Kedamaian yang sesungguhnya di dunia diperoleh dari saling menghormati dan bersyukur. Jadi, Anda ingin menganiaya kerajaan Suzaku dan membiarkan seseorang bernama Long pergi untuk menguji sikap dan kekuatan kerajaan Suzaku. Delapan kerajaan Anda datang bukan untuk menjadi tamu, tetapi untuk memaksa istana. Jika Suzaku mundur dan mentolerir, Anda akan mengintensifkan usaha Anda. Jika kekaisaran Suzaku tangguh, Anda akan bersatu melawan kekaisaran Suzaku dengan teori ancaman Suzaku. Terus terang, kecuali kekaisaran Suzaku terus bertahan, Anda akhirnya akan memiliki alasan untuk bersatu melawan kekaisaran Suzaku. Long Chen mencibir. Omong kosong, kami sama sekali tidak punya ide seperti itu, itu sepenuhnya dibuat olehmu. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Berani bersumpah dengan visi tiga bungamu. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu, pria tua itu terdiam. Tiga bunga mencapai langit, dan langit tidak bisa dibohongi. Ini adalah salah satu sumpah yang paling efektif. Kata-kata manusia dapat mencapai langit dan bumi, dan langit dan bumi dapat berfungsi sebagai cermin. Jika sumpah melanggar sumpah, tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, tidak ada tiga tingkatan bunga. Yang mulia bumi akan membuat sumpah beracun gelombang pria tua itu tersipu dan memiliki leher yang tebal. Dalam kepanikan, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ekspresinya sudah mengkonfirmasi pernyataan Long Chen. Para pangeran dan putri yang hadir terbakar amarah. Ini benar-benar menipu terlalu banyak. Yang mulia, apakah ini sikap kerajaan Suzaku Anda? Orang tua dari Kekaisaran Tianshi berkata dengan ekspresi muram, Mungkinkah Kekaisaran Suzaku benar-benar ingin berperang melawan delapan kerajaan besar? Apakah kau tidak takut Kekaisaran Suzaku akan musnah dari dunia ini? Hahaha. Yu Xiaoyun tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa keras. Setelah tertawa, niat membunuh yang diingin memenuhi wajahnya. Bagaimana kalau kamu ingin bertarung? Aku akan menemanimu. Bagus. 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 Orang tua dari Kekaisaran Tianshi mengucapkan selamat tinggal tiga kali berturut-turut, dan akhirnya mengedipkan mata dengan semua pembangkit tenaga listrik di tingkat bumi. Tenang. Terima kasih.